Nunggu slide-nya. Sebelum sembari nunggu slide-nya, mungkin perkenalan dulu. Saya, Fauzan Urholis, akan menemani teman-teman sebagai moderator selaku staff Departemen Penelaran Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dan untuk kali ini kita akan dipantik dan dibersamai oleh saudara rekan saya, Muhammad Ihsan, Mahasiswa Kebijakan Pendidikan 2020. Oke teman-teman, kali ini literasi masa membahas tentang pendidikan. Bahwa pendidikan ini adalah hal yang sangat fundamental dan substansial dalam kehidupan bernegara dan seterusnya. Itulah kemudian kami selaku Departemen Penelaran memperhatikan berujuk bahwa literasi mahasiswa, literasi masyarakat Indonesia masih rendah. Hal itu ditunjukkan oleh hasil PISA ya. Terakhir 2019 kita masih rendah dan di bawah rata-rata. Itulah yang kemudian membuat Taufik Ismail kemudian menyebut peristiwa ini sebagai tragedi nol. Tragedi nol buku atau rabunnya membaca masyarakat Indonesia dan pincangnya menulis. Hal itu juga dilatar belakangi oleh hasil PISA 2009 ya. Bahwa memang budaya literasi, numerasi dan seterusnya masyarakat Indonesia khususnya masih berada dalam tingkatan yang rendah di bawah dari negara-negara lainnya. Untuk itulah kami menghadirkan program literasi masa dari Himakapi WNY yang seri satu baca dan ngobrol buku pendidikan yang memisinkan karya Dharma Nintias yang diterbitkan tahun 2015. Slice selanjutnya Mbak Tika. Nah, literasi masa seri satu ini akan membahas perbab-bab dalam buku Dharma Nintias yakni pendidikan yang memisinkan. Bisa teman-teman lihat judul-judul perbab dari buku ini yakni yang pertama sampai yang ke-12. Yang ke-12 mungkin lebih ke yang holistik atau membahas keseluruhan. Apa sih kemudian pendidikan kita mau dibawa kemana. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan memperpanjang waktu, kita singkatkan saja untuk langsung membahas ringkasan bab satu pergeseran mengenai pendidikan yang akan dipantik oleh Saudara Muhammad Isan. Dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya. Oke, jadi kita disini akan membahas bab satu dulu ya, yang di buku dijelasin makna pendidikan gitu. Jadi di halaman awal ini dijelasin makna pendidikan yang didapat oleh Pak Tias waktu berkuliah di Filsafat UGM gitu. Yang dijelasin sama dosennya yang bernama Profesor Dr. Imam Barnadid. Jadi beliau menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik gitu teman-teman. Hal ini sesuai dengan sistikas ya, yang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 1. Menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk memwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan bagian CDI-nya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan Pak Tias sendiri mendapat makna pendidikan dari ayah beliau yang dijelaskan secara praktis gitu, yang artinya pintar dan mandiri. Ayah beliau berpendapat bahwa jika orang pintar itu sulit untuk ditipu gitu. Di sini ayah beliau menjelaskan secara praktis, kalau misalnya kita berjalan ke suatu tempat gitu, tapi kalau kita pandai gitu dalam baca dan menulis, maka akan sulit untuk ditipu. Karena kemungkinan untuk bertanya-tanya itu sedikit. Tapi jika kita tidak pandai dalam baca dan menulis, maka kita akan lebih sering bertanya kepada orang-orang sekitar. Dan jika orang yang ditanya tidak jujur, maka kemungkinan untuk ditipu itu akan besar, kata ayah beliau. Kemudian di buku ini dijelaskan bagaimana situasi pendidikan di era Pak Tias kecil. Jadi waktu di awal-awal kemerdekaan itu, pendidikan itu masih masalah yang dihadapi masih sederhana gitu. Tidak kompleks gitu, tidak penuh dengan beban politik, ideologi gitu. Jadi sebelum Orde Baru itu, fokus guru hanyalah mencerdaskan bangsa. Hanya untuk mendidik para pelajar gitu, untuk cerdas. Kemudian, kemudian masalah-masalah yang dihadapi sewaktu awal-awal kemerdekaan itu adalah masalah sarana dan persarana gitu. Karena keterbatasan dana sehingga sarana yang diadakan jadi terhambat. Dan kemudian, karena keterbatasan guru, tadi yang saya bahas di buku ini, dibahas keterbatasan guru pada awal-awal kemerdekaan gitu. Jadi sebelum kemerdekaan, guru-guru itu ditangkan langsung dari negeri Belanda gitu, yang memang pada dasarnya mereka tidak hanya menguasai dalam potong dasar, tetapi juga menguasai skill-skill mengajar. Sedangkan pada awal-awal kemerdekaan, kemampuan untuk menjadi guru itu masih minim. Sehingga diadakan kursus-kursus singkat untuk sehingga diadakan kursus-kursus singkat untuk mendidik para masyarakat untuk menjadi guru. Nah, di sini Pak Ties berpendapat bahwa inilah awal-awal merosotnya kualitas guru di Indonesia gitu. Karena hanya dengan melakukan kursus-kursus singkat, sudah menjadi guru. Sehingga, apa, sekedar hanya bisa menguasai baca, tulis, berhitung gitu. Skill-skill pedagogi itu kurang dikuasai oleh guru-guru pada zaman-zaman awal-awal kemerdekaan. Jadi, itu masalah yang dihadapi pada awal-awal kemerdekaan. Mungkin Mbak Tika bisa dilanjutkan slide-nya. Jadi, setelah itu di buku ini juga dibahas, yang paling banyak itu ngebahas tentang pendidikan di era Orde Baru. Di era setelah Orde Lama gitu. Jadi, di awal Orde Baru itu, pendidikan itu sudah bergeser maknanya yang awalnya mencerdaskan, tapi dipenuhi dengan beban-beban politik ideologi agama gitu. Karena, seperti yang kita tahu ya, perpindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru itu penuh dengan ketidakdamaian gitu. Sehingga di situ, ayah dari Pak Tia sendiri mengalami kelunturan kepercayaan terhadap pendidikan. Yang awalnya, pendidikan dipercaya sebagai karana untuk mencerdaskan, membebaskan dari keterbilangguan, kebodohan, kemiskinan. Tapi setelah di pendidikan di masa Orde Baru itu, ayah Pak Tia sudah beroptimis gitu sama pendidikan Indonesia. Karena di pendidikan di masa Orde Baru itu, hagemen politiknya sangat kerasa gitu. Jadi, di buku ini dijelaskan, para guru itu dibebani dengan tugas-tugas politis yang diberikan oleh penguasa Orde Baru, yang di situ penguasanya adalah Golkar pada saat itu. Demikianpul kehidupan beragama. Pada awal kemerdekaan masih muridnya gitu untuk mencari kedamaian. Tapi setelah masuk ke Orde Baru, agama itu juga dimanfaatkan untuk menjadi alat politik gitu. Kemudian, sebentar ya. Saya balik ke halangan selanjutnya. Oh ya, jadi jadi seiring dengan menguatnya politik Orde Baru itu, politisasi agama dalam pendidikan makin kuat gitu. Dan yang paling parah itu setelah reformasi, yang pada awalnya di Orde Baru itu, kuatuan politiknya hanya dipegang oleh penguasa, tapi setelah reformasi, aktor-aktor yang bermain semakin banyak. Seperti ideolog, politisi, pemegang modal, dan yang asing. Sehingga suasana lingkungan belajar di sekolah itu semakin ricuh gitu. Karena banyak aktor yang bermain. Yang inilah yang melakukan pergeseran dari yang awalnya pendidikan sebagai saran untuk mencerdaskan, pergeser pelahan menjadi pasar gitu. Dan penuh dengan ideologi gitu. Kemudian di buku ini dijelaskan masalah-masalah yang dihadapi di Orde Baru. Yang pertama ada usaha indoktiasi ideologi. Di awalnya dibahas bagaimana masuknya apa ya, gitu. Perubahan dari yang awalnya pendidikan bersifat inklusif menjadi eksklusif gitu. Jadi di awal-awal itu pelajaran agama belum ada. Yang ada hanyalah budi pekerti gitu. Jadi untuk kemudian di Orde Baru digantikan dengan pelajaran agama. Yang dimana di pelajaran budi pekerti itu seluruh siswa dapat belajar bersama gitu. Jadi budi pekerti, tingkat laku manusia, pendidikan moral itu dibahas secara universal gitu. Tetapi setelah digantikan dengan pendidikan agama, ini kan menjadi eksklusif ya. Jadi teman-teman yang berbeda agama tidak berada dalam satu kelas gitu. Jadi pendidikan moral yang dibahas secara tidak langsung tidak dilakukan secara universal. Secara dengan agamanya masing-masing. Inilah yang melakukan pergeseran pula yang awalnya pendidikan itu satu gitu dalam satu kelas jadi terpisah-pisah. Kemudian di sini juga ada digantikannya pelajaran keluarga negara menjadi PMP. Nah ini yang paling parah menurut saya. Karena di pelajaran keluarga negaraan itu para pelajar dituntut untuk menjadi kritis. Dituntut untuk menuntut hak-haknya sebagai warga negara gitu. Jadi setelah mereka lulus misalnya, para pelajar ini memiliki pemikiran yang kritis gitu. Dan ini tentu saja tidak menguntukkan untuk penguasa di masa itu kan. Sehingga digantikan dengan PMP. Itu yang seperti dibilang Pauzan tadi. Jadi PMP ini secara umum hanya mempelajari apa itu Pancasila. Jadi kita dituntut untuk taat kepada Pancasila gitu. Jadi kita tidak tahu hak kita sebagai orang negara itu seperti apa. Jadi kita cuma tahu pokoknya taat kepada Pancasila. Dan kemudian di sini ini terjadi pergeseran penerapan Pancasila. Karena di PMP ini soal-soal tentang butir-butir Pancasila itu entah diulangan, ulangan harian, habis itu di ujian nasional, selalu dimuat. Sehingga yang awalnya Pancasila itu sebagai prinsip hidup bergeser menjadi sekedar untuk hatalan. Ini awalnya pergeseran makna Pancasila itu. Kemudian juga ada pelajar sejarah yang dipolitisasi oleh para penguasa bahasa itu. Pelajar sejarah dipenuhi dengan bagaimana militer menjadi pahlawan dan bagaimana komunis itu menjadi pahlawan yang sangat berbahaya. sehingga kejernihan dalam sejarah itu sangat dikurangi. Jadi di Orde Baru ini sejarah itu dipenuhi dengan apa ya namanya, dipenuhi dengan kemauan apa yang diinginkan oleh para penguasa pada saat itu, itu yang diberikan di sejarah. Dan ada juga itu, lembaga guru yaitu PGRI yang awalnya untuk perjuangan guru, untuk memperjuangkan hak-hak guru, di Pancasila Orde Baru itu mengalami pergeseran karena PGRI ini secara tidak langsung menjadi basis kekuatan Golkar dalam bidang pendidikan. Sehingga guru-guru yang tidak sepakat sama Golkar ataupun yang kritis terhadap pemerintah, maka secara tidak langsung akan dimutasi gitu ke daerah terpencil atau yang lebih parahnya mereka akan dipecat secara berhormat. Hal inilah yang menimbulkan, yang semakin menimbulkan penurunan kualitas guru. Yang awalnya guru-guru banyak kritis ataupun banyak kreatif gitu. Tapi karena dituntut dengan beban politik itu, para guru menjadi takut gitu. Mereka menjadi tidak berani untuk bertindak gitu. Sehingga mereka hanya menunggu perintah dari ataupun juplak-juplak dari penguasa gitu. Bagaimana pengajarnya akan dilanjutkan atau bagaimana pengajar akan dijalankan gitu. Mereka tidak melakukan kreativitas dalam mengajar. Karena itu tadi, mereka takut untuk dimutasi ataupun dipecat secara tidak hormat. Nah, di order baru ini, Pak Ties beranggapan aktor-aktor yang bertanggung jawab terhadap merosotnya pendidikan adalah ada tiga. Pertama, militer, terutama Angkatan Darat. Kedua, Golkar. Dan ketiga, PGRI. Beliau menjelaskan kenapa Golkar dan militer ini sangat bertanggung jawab dalam merosotnya pendidikan di era itu. Karena mereka lah basis utama dari kekuasaan pada era itu. Kemudian, PGRI juga ikut bertanggung jawab karena mereka lah yang turut membantu penguasa untuk mematikan jiwa-jiwa kreatif dan kritis guru gitu. Sehingga mereka bertiga lah yang wajib bertanggung jawab menurut Pak Ties. Setelah itu, di buku ini juga dijelaskan bagaimana sekolah yang awalnya sebagai wadah untuk mencerdaskan bangsa bergeser menjadi pasar gitu. Maksud pasar di sini banyak komoditas yang dijual dalam ditutupi dengan makna pendidikan gitu. Jadi di era Pak Ties dulu awal dulu itu sebelum keputusan maaf saya lupa menteri siapa gitu seragam itu belum wajib gitu. Yang wajib itu cuma di hari Jumat atau Sabtu ditunggu kalau nggak salah cuma wajib pakai pramuka gitu. Kemudian ditetapkan keputusan menteri bergantilah menjadi seragam SD Merah Putih SMP Biru Putih SMA Abu-Abu Putih gitu. Jadi setelah ada keputusan itu tapi itu tuh juga diiringi dengan di Masa Ordebar itu pertumbuhan industri tekstil yang begitu pesat gitu. Sehingga mereka memerlukan bangsa pasar gitu. Maka secara tidak langsung pendidikan inilah yang dijadikan pasar gitu. Jadi seragam itu dari tekstil yang mereka produksi. Kemudian ada juga apa namanya itu pariwisata industri pariwisata masuk ke pendidikan. Jadi jaman dulu itu jaman Pak Ties itu studi-tour itu wajib karena kalau nggak ikut studi-tour nggak bisa ikut ulangan akhir gitu. Sehingga orang-orang pada jaman dulu yang kehidupannya kurang orang tua itu bekerja lebih giat gitu untuk menjadikan dana tambahan untuk anaknya ikut studi-tour gitu supaya bisa mengikuti ujian ujian akhir. Tapi tidak hanya dua itu tapi semakin berjalan semakin banyak gitu yang masuk ke dalam pendidikan seperti jual beli buku kemudian seragam olahraga sepertinya habis itu bimbel terutama bimbel itu bimbel itu secara nggak langsung menungkan di bawah guru kata Pak Tias karena sudah kita semakin lama di sekolah semakin mahal bayarnya tapi yang didapat juga nggak maksimal gitu ujung-ujungnya setelah sekolah bimbel lagi gitu kemudian di di awal-awal order baru maaf saya lupa menjelaskan itu tuh apa namanya di era itu tuh harga minyak melambung tinggi yang pada awalnya di awal-awal kemerdekaan Indonesia termasalah dengan biaya tapi di era Pak Harto Indonesia tiba-tiba dapat terjeki nompok gitu disinilah uang-uang itu dialirkan ke pendidikan salah satunya dengan mendidikan SDSD in press gitu jadi awalnya di Indonesia itu sekolah-sekolah itu banyak dididikan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti pesantren ataupun daerah-daerah timur itu banyak dididikan oleh misionaris gitu namun pada era order baru pembangunan SD itu begitu masif gitu sehingga terjadi konflik antara tokoh masyarakat dalam pemerintah karena timbul stigma pada saat itu jika gak gak mau masuk ke SDSD in press mereka akan dicap sebagai tidak mendukung pembangunan nasional yang lebih parah lagi timbul stigma mereka pendukung PKI gitu tidak mendukung pemerintah hal inilah yang yang membuat apa ya sekolah-sekolah yang dididikan masyarakat itu menjadi terpinggirkan gitu padahal mereka padahal mereka ikut berjuang dari awal kemerdekaan kan termasuk berjuang dalam hal pendidikan tapi dikepinggirkan oleh pemerintah itu yang membuat masyarakat turun apa yang namanya minat terhadap pendidikan kemudian dari yang pasar tadi itu yang menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat karena karena setiap awal semester ataupun akhir semester orang tua harus mencari uang tambahan gitu tapi bila keluarganya dalam keluarga yang mampu gak menjadi masalah tapi pada saat itu Indonesia masyarakatnya secara garis besar dalam keadaan kurang mampu jadi seakhir semester atau perawal semester orang tua bekerja lebih giat gitu untuk menjadikan uang BSPP BST Ritur kemudian di awal-awal semester untuk memberikan pakaian baru buku baru untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih gitu jadi yang seharusnya pendidikan menjadi untuk mencerdaskan setelah masuknya pasar-pasar tersebut ke lembaga pendidikan malah menjadi menyesarakan gitu karena yang pendidikan pada saat itu diimpikan untuk menjadi perubahan sosial secara vertikal gitu yang awal susah menjadi jadi orang gitu tujuan mereka tapi setelah sekolah udah bayar mahal-mahal ngeluarin biaya banyak setelah itu malah gak jadi apa-apa gitu malah banyak menganggur pada saat itu itu yang menjadi permasalahan di BAK 1 ini nah menurut teman-teman gimana tuh apakah di era sekarang indoktrinisasi itu masih kental atau sudah menurun atau semakin parah atau dan pasar di dunia pendidikan juga gimana teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari BAK 1 ini oke menanggapi dari materi yang disampaikan Muhammad Isan tadi kita bisa melihat ya saya membaca buku Pak Tia pribadi menyarat bahwa dalam buku tersebut Pak Tia seakan-akan bilang bahwa dalam order baru itu tersirat adanya feudalisme atau tadi yang disampaikan ya bahwa seluruh guru khususnya ada intervensi politik yang mengekang mereka kemudian tidak bisa untuk kritis dan kalaupun kritis dan merugikan pemerintah itu bisa dimutasi makanya kemudian Pak Tia dalam beberapa diskusi yang saya ikuti dia bilang dari sekarang ada gak sih guru yang simpel saja berani menentang kepala sekolah minim sekali walaupun ada itu pun bahkan memang dimutasi karena saya sendiri mengalami kasus tersebut di sekolah saya yang kedua kita bisa menyimpulkan dari perkataan yang tadi bahwa ada pergeseran makna pendidikan dari usaha sadar dan sistematis untuk mencapai tarap hidup yang lebih baik menjadi satu komoditas itu sampai sekarang berlangsung dengan adanya mekanisme pasar seperti jualan baju dan buku dan macam-macam yang lain sebagainya kemudian saya itu mencatat bahwa memang intervensi pemerintah dan menipisnya partisipasi masyarakat dalam order barat itu semakin meningkat karena dulu tuh ada yang namanya sekolah zending sekolah visi sekolah misi yang itu dari masyarakat yang kemudian kan kalah oleh yang namanya SD Impress bahkan kemudian SD Impress pun tidak efektif karena banyak gedung-gedung yang tidak terawat politisasi ini kemudian bisa kita lihat dari UU sidiknes kita yang cenderung agamis Pak Ties bilang cenderung agamis kenapa? karena undang-undang pendidikan dan pengajaran tahun 1950 itu terkesan kebangsaan lebih nasionalis karena dulu tuh gak ada yang namanya pelajaran yang kemudian mendukung atau lebih cenderung kepada mayoritas jadi saat pergi ataupun pulang sekolah itu hal-hal yang universal berdua sebagai menurut kepercayaan masing-masing dan seterusnya dan terakhir salah satu kasus yang mungkin masih hangat yakni dikeluarkannya surat edaran Bengkulu ya gubernur Bengkulu dengan ketua PGRI di Bengkulu mereka sepakat untuk seluruh guru di Bengkulu harus masuk PGRI kalaupun tidak tunjangan sertifikasi PMS akan dicabut nah ini kan kita bisa melihat bahwa upaya mobilisasi upaya politisasi dan intervensi dari pemerintah tuh masih melekat kuat dalam sistem pendidikan kita yang itulah kemudian Pak Ties bilang di akhir bukunya itu kalau sebenarnya masalah pendidikan kita ini bukan pada anggaran tapi pada sistem menguatnya intervensi politik dari pemerintah nah kali ini menanggapi dari materi dari pemanti kita hari ini mungkin teman-teman bisa menambahkan atau menanggapi bagaimana sih kemudian ada nggak sih kasus-kasus yang kemudian menyimpang mendistorsi makna pendidikan di era sekarang gimana teman-teman oke thanks terakses mas terakses mas nah tadi cukup menarik sih kabaran yang telah disampaikan soal bukunya Pak Darmentias ya soal pendidikan yang menisinkan nah tadi ada pertanyaan yang menarik sih soal kegeseran makna ideal dari pendidikan itu sendiri mungkin ini akan berkoherasi dengan hegemoni orde baru untuk bisa akhirnya bisa memperpanjang kekuasaan dengan jalur pendidikan salah satunya karena kalau kita lihat kutipannya dari Niel Kwasman soal pendidikan pendidikan itu sangat signifikan dalam membentuk kehidupan politik yang kultural dia bilang kehidupan publik itu seperti apa yang hendak dibentuk oleh dunia pendidikan artinya pendidikan di sini sangat penting untuk membangun suatu society atau suatu peradaban nah mungkin waktu jaman orde baru peradaban yang mau dibikin oleh itu itu peradaban yang tidak kritis untuk akhirnya orde baru itu mudah untuk berkuasa lebih lama mungkin itu salah satu hipotesanya yang menarik mungkin bisa dibaca lebih banyak soal hal itu nah itu tanggapan terus pertanyaannya adalah soal politisasi yang ada di birokrasi yang tadi oleh Mas Haujan bukan soal anggaran tapi soal politik dan sebagainya nah menurut teman-teman atau menurut tadi pemateri atau pemantik sebenarnya akar permasalahannya ini di bagian mana gitu loh apakah karena meritrokrasi di sektor birokrasi kita yang belum terbangun atau ini ada kaitannya dengan patron klien yang ada di birokrasi misalnya banyak sekali kita dengar sering dengar bahwa kepala-kepala dinas di daerah itu diangkat atas dasar dia membantu atau dia ikut menjadi tim relawan atau tim pemenangan meskipun tidak terlihat secara publik di belakang untuk pemenangan bupati yang akhirnya akan mengangkat dia jadi kepala dinas itu kan sering kita inilah dengar cerita-cerita hal itu nah apakah memang dari situ akar permasalahan yang akibatnya mengakibatkan hal yang lebih luas terhadap pendidikan sehingga ya pendidikan kita belum apa ya belum bisa apa yang kita harapkan gitu loh kayak mungkin ke sumber apa namanya peningkatan SDM kita ataupun membuat kita lebih sejahtera dan sebagainya nah menurut teman-teman apa sih akar persoalan yang lebih struktural mungkin ya mungkin itu sih oke terima kasih mas Ibnu Prasetyo mungkin bisa ditanggapi Pak Pemantik ya tadi mas Ibnu menanggapi bagaimana politisasi waktu pilkada gitu ya jadi saya semester 1 kemarin dapat tugas dari matkul politik dan diang pendidikan itu jurnal yang saya dapat itu memang benar gitu datanya bahwa setiap setiap pilkada atau pemilihan kepala daerah entah gubernur bupati atau wali kota para guru atau kepala sekolah itu memang selalu dimanfaatkan gitu oleh para calon-calon untuk menjadi pendukung dalam menyukseskan mereka untuk menjadi terpilih jadi memang kualitas guru dan kepala sekolah itu memang apa ya nggak nggak murni lagi gitu kayak udah terpengaruh sama kekuasaan gitu jadi untuk masalah akarnya saya ini terlalu kompleks menurut saya pendidikan Indonesia ini nggak bisa cuma sekedar saya bilang karena politik tapi karena anggaran juga ada gitu karena politik juga ada karena karena lingkungan yang sudah terbentuk juga ada karena masuk karena ergo mobilisasi juga ada gitu tapi yang jelas karena politisasi itu memang ada gitu itu yang saya tanggapi teman-teman yang lain boleh boleh menanggapi boleh berargumentasi dan memberikan opini sebelum kita beralih ke pertanyaannya tanggapannya mas Aldi ada tanggapan yang lain nggak teman-teman mungkin dari saya menanggapi dari mas Ibnu terkait jatuhnya pendidikan kita dalam dunia politisasi dan birokratisasi bahwa itulah yang kemudian jadi ocehan atau jadi kritik bagi pemerintah kita yang feodal maksudnya banyak atau hampir seluruh bentuk kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah itu top down artinya hanya diambil oleh elit-elit hasil deliberasi dari teman-teman dari kawan-kawan atau dari pejabat-pejabat yang di atas tapi tidak pernah melibatkan akademisi tidak tidak pernah melibatkan praktisi dan pemerintah pendidikan itulah yang kemudian sempat diprotes Pak Tias dalam satu diskusi di ILC bahwa pemerintah ini kayaknya sok pinter atau sok tahu sebenarnya pendidikan kita ini mau dibawa kemana pendidikan kita ini sebenarnya harusnya gimana dan konteksnya seperti apa nah harusnya kan harus melibatkan masyarakat ya dalam menentukan bagaimana sih masalah pendidikan karena kan dalam teori kebijakan sendiri banyak ahli yang bilang sebenarnya permasalahan yang sering dilakukan oleh decision maker atau pembuat kebijakan itu dalam problem sensing atau mendeteksi masalah ya jadi kerap kali kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan masyarakat dan itu mungkin juga ada kaitannya dengan tarik-menarik kepentingan politik sih dan itu yang dikatakan Pak Tias dalam bukunya bahwa dia mengatakan sebenarnya anggaran pendidikan itu bisa-bisa saja untuk dioptimalkan dengan beberapa pertimbangan dan dia bilang kalau sebenarnya masalah kita masalah di sistem atau masalah di pola begitu sih munggu yang teman-teman yang lain mau buat pendapat silahkan kalau nggak ada kita lanjut nih ke pertanyaannya Mas Aldi mohon maaf ya dimaafkan menurut teman-teman keberadaan bimbel khususnya dewasa ini apakah perlu atau tidak perlu sih bimbel ini membantu sekolah atau guru dalam mendidik siswa karena mungkin ada banyak alternatif atau metode pembelajaran dan tidak mampu diakomodasi seluruhnya oleh sekolah atau justru mengerdilkan guru dalam sekolah dan bimbel itu bersinergi atau berkompetisi kalau berkompetisi mungkin tidak sih bimbel dan sekolah untuk bersinergi terima kasih mungkin bisa ditanggapi itu oleh Mas Isan saya saya lebih setuju bimbel itu memang kayak lebih mengerdilkan kepada para pengajar gitu seperti langsung menunjukkan jeleknya sistem pengajaran di pendidikan nasional kita gitu itu udah sekolah dari pagi sampai sore gitu tapi perlu lagi bimbel dari dari sore sampai malam atau dari setelah sampai isya gitu itu jelas menunjukkan bahwa pengajaran yang disampaikan di sekolah kurang maksimal terhadap siswa tapi jika bersinergi saya juga setuju karena seperti yang kita tahu sistem masuk keperguruan tinggi itu tidak diajarkan gitu di sekolah gitu sekolah hanya mengajarkan mentok-mentok sampai ujian sekolah ataupun ujian nasional gitu tapi ujian untuk masuk perguruan tinggi tidak diadakan disini saya setuju jika sekolah dan bimbel itu bersinergi gitu untuk memberikan pengajaran terhadap siswanya untuk bisa lolos ke perguruan tinggi nasional tapi tapi saya juga kurang setuju dengan sistem sistem masuk perguruan tinggi nasional yang sekarang gitu mungkin itu yang bisa saya tanggapi karena inklusif ya mas isa inklusif ya ya karena itu tuh hanya terbatas untuk orang-orang yang memiliki biaya untuk mengakses bimbel tersebut gitu kalau di sekolah kan mungkin untuk seluruh siswa bisa gitu tapi ya gitu pengajaran di sekolah itu gak semaksimal di bimbel memang kita akui pengajaran di bimbel dan di sekolah itu terbeda jauh gitu mungkin itu menyambung tentang PTN tadi ya mungkin Pak Tias tuh pernah nyebutkan dalam bukunya bab satu itu tentang memang sistem masuk perguruan tinggi kita pun tidak tidak seluruhnya membuka akses pendidikan gitu kan melalui tes dan seterusnya terkait biaya lain-lain padahal idealnya secara normatifnya pasal 31 undang-undang dasar negara Republik Indonesia kita menyebutkan bahwa setiap warga negara tuh berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya nah ini kan hal yang seharusnya diperjuangkan di kalangan pemerintah bagaimana sih kemudian harus menampung sebanyak-banyaknya orang yang ingin berpendidikan makanya kemudian UNI kan saya dengar dari dosen mengutamakan kuantitas walaupun sebenarnya secara efektif mungkin begitu sih kalau terkait bisa tidaknya sekolah dan bimbel berkoordinasi sekolah saya sendiri dulu DSMA hanya berkoordinasi dan bersinergi dalam belajar untuk tes UTBK atau kepergunaan tinggi mungkin disitu sih teman-teman yang lain boleh speak up ya mas pengetahuan saya yang cukup terbatas ini menarik soal bimbel ini menurut saya ada beberapa poin sih yang mungkin menarik untuk disampaikan yang pertama yang pertama adanya bimbel menurut saya mungkin di satu sisi ada ketidakpuasan dari orang tua terhadap sekolah itu sendiri sehingga mereka merasa kurang atau tidak puas dengan hasil apa yang didapatkan di sekolah yang diterima anaknya sehingga dia mencari bimbel untuk lebih bisa meningkatkan misalnya kepandainya ataupun sebagainya anaknya sehingga mereka memilih bimbel juga untuk ikut membantu proses pembelajaran seanak yang kedua mungkin karena budaya apa ataupun pemahaman kalau misal kecerdasan itu hanya diukur dengan misal bimbel untuk UN atau bimbel untuk semester agar nilainya tinggi mungkin itu bisa jadi satu faktor kenapa bimbel itu terus ada karena orang tua menginginkan anaknya untuk nilainya bagus di saat ujian kenaik kelas ataupun UN ataupun masuk perguruan tinggi meskipun tadi ada beberapa hal yang disampaikan tentang masuk perguruan tinggi dan beberapa permasalahannya mungkin tambahan lagi untuk masuk ke perguruan tinggi mungkin karena ada sebenarnya ada missing link antara jenjang pendidikan dari dasar SMP SMA sehingga perguruan tinggi jadi ada jadi gak saya rasa sih gak ada keterkaitan keterhubungan antara jenjang-jenjang berikut jadi kadang materinya diulang lagi diulang lagi terus jadi sebenarnya gak ada apa ya namanya kan kalau misal kita di Singapura ataupun di negara negara lain kan itu ada SD itu kamu harus ngapain SMA itu harus ngapain dan SMA itu harus apa yang udah dipersiapkan sehingga sejak SMA itu dia udah paham dia minatnya dimana udah-udah matang untuk akhirnya ke perguruan tinggi meskipun tadi ada persoalan sistematis lainnya di sistem masuk perguruan tinggi nah mungkin itu hal yang cukup menarik sih bagi saya mungkin cukup sekian oke makasih Mas Ibnu ada tanggapan dari Mas Saldi jadi adanya bimbel itu cenderung berasal dari kekecewaan atau kurang puasnya orang tua dengan pendidikan di sekolah dan juga konstruksi berpikir masyarakat oke saya tertarik dengan pernyataan Mas Ibnu tentang ketidakpuasan orang tua mungkin saya sendiri malah berpikir bahwa dewasa ini orang tua tidak masuk ke dalam dimensi pendidikan anak karena kan merujuk dari Ki Hajar Dewantara bahwa ada yang namanya trisentera pendidikan ini sekolah keluarga dan masyarakat nah ini kemudian kata Pak salah satu pemerintah pendidikan kita juga Pak Indra Karismi Haji bilang kalau ternyata di Indonesia khususnya orang-orang tua itu melupakan perannya dalam keluarga perannya dalam pendidikan anak sehingga sekolah atau pendidikan itu dimaknai sebagai sekolah jadi saya antarkan anak saya ke sekolah sudah itu yang namanya pendidikan padahal Ki Hajar Dewantara dulu bilang bahwa keluarga berperan sangat penting dalam pendidikan anak sedangkan kalau kita merujuk ke Profesor Tilaar dia bilang bukan hanya tripusat tapi pancapusat yakni keluarga masyarakat sekolah negara dan global global ini derivasinya nanti ke dunia maya karena kan di era sekarang banjir informasi itu sangat sangat ada di saat ini begitu sih mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain dan mas-mas yang lain boleh silahkan izin menanggapi ya silahkan mas yoga yang pertama tadi izin menanggapi dari isan ya bahwasannya kemungkinan sama ibnu tadi bahwa ada beberapa tidak maksimalan pengajaran di sekolah nah aku sedikit banyak ini masih sedikit sih sedikit mau punya informasi tentang hal ini pernah membaca-baca di beberapa artikel penelitian bahwasannya banyak guru yang merasa tertekan dengan syarat administrasi dalam untuk mengajar seperti RPP lalu pembuatan silabus dan segala macam nya laporan laporan tengahan dan ini memang terjadi gitu loh apalagi dengan datangnya kurikulum 2013 kemarin yang awal sebelum direvisi semakin menumpuk beban guru jadi menurutku ini juga bisa membuat mengkaburkan fokus mereka untuk mengajar selain itu nyatanya guru-guru di Indonesia itu sebenarnya masih belum banyak yang berkompeten dalam hal pendidikan kayak gitu di tengah globalisasi ini saja beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas guru terhadap literasi teknologi itu masih rendah di Indonesia dan bagaimana bisa seorang guru untuk bisa maksimal dengan bisa maksimal untuk mengajarkan hal ini tanpa adanya kualitas yang bagus dari guru tersebut dan yang kedua adalah menurutku hal yang kenapa banyak guru yang belum berkompeten ini bisa jadi aku masih sering menemui ini di sekolahku ya di SMP dan SMA aku masih sering ditemui adanya praktika KN dalam artian kayak anaknya guru A itu sudah lulus menjadi sarjana lalu karena dia gak punya setelah lulus dia rekrut di SMA tersebut ya gak apa-apa sebenarnya tapi menurutku ini juga menjadi satu penghalang bagi orang-orang yang mungkin punya kualitas lebih di luar sana yang ingin yang ingin apply sebagai seorang guru untuk bisa masuk dan sertika yang bagaimana menyusun strategi atau struktur di dalam sekolah sedetail itu terus yang kedua tadi tentang bagaimana peran orang tua ya kita bisa lihat deh di dalam di masa pandemi ini gimana kegagapan orang tua menghadapi PJJ aku beberapa kali mendapatkan keluhan dari tetangga-tetangga bahwa aduh sekolah ini gimana sih sekolah ini gimana sih mereka cenderung menyalahkan sekolah padahal secara tidak langsung mereka sendiri yang menyalahkan diri mereka bahwa ternyata orang tua selama ini itu belum mampu untuk bisa atau menghandle peran orang tua melaksanakan peran orang tua untuk mendidik anaknya dan beberapa waktu lalu saya juga membuat riset kecil-kecilan di satu di kampung saya menunjukkan bahwa gak semua orang tua itu mempunyai satu kepedulian tinggi terhadap pendidikan anaknya ada yang merasa bahwa yaudahlah pendidikan jarak jauh gimana lagi yang penting dia sudah mengerjakan segala macamnya ada juga yang sudah mempunyai effort dan mulai tersadar dalam PJJ ini bahwa aku sebagai orang tua harus bisa nih mengimbangi atau membantu anakku dalam pembelajaran tapi juga gak banyak eh masih banyak juga yang merasa bahwa aduh ini tuh semuanya salah guru salah sekolah disini kalau misalkan terus saling menyalahkan begini bagaimana anak itu bisa berkembang ketika harusnya orang tua atau mungkin yang disediak disebutkan housing tadi keempat aspek di dalam pendidikan ini harusnya berkolaborasi seperti itu dan mungkin ya gimana pun nanti teman-teman yang disini mungkin 24 orang ini yang jadi akan jadi the next orang tua coba deh mulai dari sekarang kita belajar bareng-bareng mungkin untuk bisa jadi seorang apa ya bisa mendukung lah intinya pendidikan si anak si anak kita nanti untuk bisa jadi lebih baik terima kasih oke makasih mas yoga teman-teman yang lain ada lagi yang mau berpendapat yang mau menyampaikan refleksinya atau yang pernah membaca bukunya Pak Tias gimana sih tanggapannya atau pemantik kalau masih ada yang ingin ditambahkan yang ingin disampaikan boleh untuk menyampaikan itu Mbak Tika mau menyampaikan tanggapan kayaknya silahkan Mbak Tika baik terima kasih soalnya saya bisa diakses dengan baik ya terakses terima kasih jadi jadi saya lebih itu sih memberikan ingin memberikan refleksi saya terhadap pertama dari bukunya Pak Darmaning Tias ini mengenai pergeseran makna pendidikan di Indonesia dari yang saya dapat secara garis besar ini dilihat dari sudut pandang historis itu perspektif historis mengenai pendidikan di Indonesia dan intervensi dari politik yang sangat kuat di Indonesia dalam bidang pendidikan disini kan juga Pak Darmaning Tias itu menyatakan bahwa agar masalah utama pendidikan di Indonesia juga ada yaitu intervensi dari otoritas yang kuat dan saya juga setuju bahwa seharusnya pendidikan itu dimaknai sebagai proses yang humanisasi kalau menurut Gajar Dewantara itu proses memanusiakan manusia akan tapi justru malah mendapat intervensi politik yang kuat dan itu muncul kepentingan-kepentingan yang menggeser makna dari proses pendidikan itu sendiri dan itu yang sangat-sangat disayangkan saya juga dari itu juga dulu sebelum masuk ke prodigio pendidikan ini merasa bahwa seharusnya pendidikan itu dimaknai sebagai sesuatu yang murni tidak boleh ada campur tangan dari politik kalau bisa tapi ternyata bagaimanapun juga politik itu sudah apa ya ya itu tadi mengakar dengan kuat dan untuk anak-anak kebijakan pendidikan pasti tahu yang sudah mendapat mata kuliah politik dan pendidikan bahwa politik dan pendidikan tidak bisa dipisahkan bagaimana proses dari pembuatan kebijakan itu juga merupakan proses politik hasil dari politik nah ini menurut saya juga suatu sudut pandang yang agak naif dan utopis jika pendidikan benar-benar secara 100% dilepaskan dari politik walaupun memang seharusnya para stakeholder politikus itu bekerjasama dengan akademisi yang memang memahami mengenai pendidikan di Indonesia dan para kritikus pendidikan supaya tidak terjadi apa ya pergeseran makna pendidikan itu tadi seperti itu refleksi dari saya terima kasih oke makasih untuk mbak tika atas pendapatnya refleksinya untuk teman-teman yang lain masih diperbolehkan untuk menyampaikan pendapatnya disilahkan aku izin masuk oke silahkan mas tapi saya lebih menanggapi ke pendapat mas yoga tentang orang tua menurut saya tiap orang tua itu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap pendidikan ada yang kenapa yang sekolah tinggi-tinggi nanti kerja juga terus ada yang juga sekedar gengsi ada juga yang memang mengerti arti pendidikan gitu kayak kamu gak apa-apa misalnya nilainya segini yang penting kamu bagus ke orang baik ke orang gitu terus ada juga yang sekedar kamu pokoknya harus sekolah disini disini gitu jadi apa ya dari sudut pandang orang tua itu aja udah beda-beda gitu jadi terus kultur di Indonesia itu kan kalau anak misalnya ngasih pendapat gitu masih ada yang bilang ngawan gitu anaknya jadi banyak anak yang gak berani gitu nyampein pendapat misalnya anaknya mau kuliah disini tapi orang tuanya punya sudut pandang gengsi gitu misalnya orang tuanya yang berpendapat bahwa kuliah di kedokteran itu paling keren gitu sedangkan anaknya mau kuliah di bagian sosum gitu gak mau anaknya ngikut orang tua lagi gitu jadi sudut pandang orang tua itu ikut turut ngebentuk sistem pendidikan yang ada di lingkungan anak gitu menurut itu gitu ya terus terus juga sekolah gitu sekolah ini apa dan guru-guru itu masih banyak gitu yang penting yang diengsi antar sekolah gitu kayak supaya jadi sekolah paling top gitu di daerahnya gitu jadi di sekolah kok ya ada gitu guru-guru guru-gurunya itu guru kimia gitu istri-istrinya kepala sekolah gitu ngajarnya killer banget kayak gak boleh ngomong lah siswa gak boleh nengok ke sebelah lah gitu pokoknya harus fokus ke papan tulis gitu nilainya pun harus harus tinggi gitu ternyata tujuannya ya biar biar jadi guru-guru dengan lima besar di daerah gitu di mata pelajaran itu gitu terus sekolah juga kalau ada penilaian guru gitu siswa-siswa itu kan kayak disetting gitu kan nanti kalau ada penilai datang kemudian gini-gini-gini gitu terus saya ada juga baca tweet di twitter gitu kan alumni dari SMA 8 di daerah ibu kota gitu itu sekolahnya udah terkenal gitu banyak ngelolosin siswa-siswanya di PT. Ntok gitu terus kata alumni-nya tujuan sekolah itu nggak nggak buat ngelidik gitu tapi emang buat data aja gitu buat dipamerin gitu bahwa sekolahnya itu banyak ngelolosin siswa-siswa ke PT. Ntok gitu yang mungkin itu ya dari sudut pandang sekolah dan sudut pandang orang tua terhadap pendidikan itu ikut turut ngebentuk sistem lingkungan gitu gitu sih oke nah teman-teman yang lain masih ada yang ingin berpendapat silahkan selamat menikmati oh ya menambahkan ya saya merujuk artikel dari Profesor Selamat dalam judulnya politik pendidikan abad 21 dia tuh bilang kalau secara teknis sekolah dinas pendidikan tuh taat kepada kemendikbud untuk mencapai tujuan dalam ulusi diknas namun secara otoritatif ternyata dinas pendidikan atau sekolah itu lebih taat kepada penguasa daerah nah itu implikasinya bagaimana Mas Isan kalau boleh namanya bagaimana mendapat saya bilang Zed oke gini jadi Profesor Selamat itu bilang dalam salah satu artikelnya bahwa memang secara teknis kemendikbud dinas pendidikan atau sekolah itu memang lebih taat mau taat kepada kemendikbud untuk mencapai tujuan pendidikan dalam ulusi diknas menciptakan peserta didik yang beriman bertanggung jawab dan seterusnya namun secara otoritatif secara kekuasaan vertikal mereka lebih taat kepada penguasa daerah seperti yang saya sampaikan tadi kayak misalnya kebijakan zonasi kuota yang ditetapkan kemendikbud itu sekian namun secara implementasi secara operasional mereka lebih taat kepada penguasa daerah itu terbuktif yang kemudian menerapkan kuota zonasi itu sekian persen di bawah yang ditentukan oleh kemendikbud nah praktik-praktik intervensi seperti ini bagaimana tanggapannya mas kisah menurutku itu karena karena hal yang dijanjikan oleh calon-calon tinggi daerah tersebut kali ya jen kayak di jurnal yang pernah ditugasin waktu selesai sesuatu itu kenapa ada praktiknya kepala sekolah ataupun guru itu lebih taat ke para tinggi daerah karena mereka emang paling kena getahnya itu dari politik daerah gitu jadi yang penting data yang nyampe ke kementerian pendidikan itu sesuai gitu atau sesuai standar gitu tapi pada praktiknya mereka lebih mengutamakan kepala tinggi daerah gitu ya karena itu tadi hal-hal yang dijanjikan ketika pilkada gitu mungkin itu menurutku ya dapat dapat jabatan ya ya hal-hal yang dijanjikan gitu oke soalnya ada juga di salah satu daerah dinas pendidikan itu dipegang atau dikepalai oleh mantan atau bekas dari kepala dinas pemakaman jadi kan ini berkaitan juga dengan pendapat Pak Tias ya bahwa ternyata di Indonesia pendidikan itu tidak dianggap hal yang serius tidak dianggap hal yang penting atau bisa digenggap oleh siapapun padahal kan pendidikan ini bukan masalah yang sepele ya masalah yang fundamental dan sangat substansial terhadap kehidupan berbangsa kan maka itu mungkin kaitannya juga begitu sih teman-teman yang lain boleh bertanya lagi atau memberi mas ibn iya silahkan mas oke ada yang menarik izin berpendapat soal tadi intervensi pemotor daerah terhadap dinas pendidikan ya berarti ini ada hal menarik sih ini kayaknya berakar dari sistem meritoperasi yang belum bisa terbangun itu artinya di birokasi kita ya sistemnya patronase seperti yang dibilang tadi ya ujung-ujungnya siklus ya siklus lima tahunan dimana dia tadi apa membantu kepala daerah untuk menang di berkada akhirnya dia di jabat apa diangkat jadi dinas pendidikan misalnya otomatis dia harus patuh terhadap kepala daerahnya bagi bagi orang yang oposisi nah ini terjadi di daerah saya sebenarnya ketika satu pegawai di institusi pendidikan katakan itu mendukung salah satu calon nah kepala kepala dinas pendidikannya itu oposisi dengan apa namanya kepala daerah yang menyalon ini kondisinya dalam pemilu sedang sedang pelkada nah si ternyata si apa namanya kepala daerah yang didukung oleh pegawai dinas pendidikan tadi menang akhirnya si kepala dinas di atas itu diturunkan digantikan tadi jadi itu nyata terjadi nah ini kan meritokrasi atau pengangkatan berbasis kompetisi yang belum bisa terbangun di birokrasi khususnya pendidikan kita nah ini problem yang dasar yang perlu kita pikirkan nah ini sedikit menghambat transformasi atau perbaikan kualitas di pendidikan kita kalau dinas atau berlokasinya belum tidak bisa diisi oleh orang-orang yang memang berkompeten gitu di bidangnya bagaimana dia bisa meluarkan kebijakan misalnya kalau misalnya di birokrasinya sendiri basisnya belum eh basisnya bukan diangkat karena kompetensi dia tapi karena hubungan ini aja patung kain itu sehingga ya berdampak pada kualitas kebijakan yang tidak dirumuskan berdasarkan data berdasarkan hasil penggitian atau bisa sering kita dengar itu evidence based policy kebijakan berbasis data ilmu ketahuan dan sebagainya mungkin itu sih yang bisa disampaikan oke ada lagi teman-teman ya mbak Tika silahkan izin menanggapi tadi pendapatnya isen fausen dan sekaligus mas ipno terkait sistem yang sepertinya di Indonesia masih kurang dalam hal meritokrasi dan itu memang dari jurnal-jurnal yang saya baca juga memang meritokrasi di Indonesia itu masih rendah dan angka KKN-nya juga masih tinggi dan itu juga berhubungan dengan profesionalitas dari ASN-nya dan dalam hal ini juga guru termasuk begitu nah ini terkait dengan tadi siapa ya yang menyebutkan bahwa guru juga masih disebutkan dengan hal-hal administrasi sehingga fokusnya tidak hanya mengajar itu juga dibenarkan karena dari apa yang saya amati pengamatan saya itu memang benar-benar terjadi dimana guru-guru itu mereka lebih fokus ke apa ya hal-hal administrasi yang kurang esensial dan malah justru meninggalkan tanggung jawab utama yang yaitu mengajar dan itu padahal merupakan hal yang sangat substansial gitu loh dalam proses pendidikan gitu kan nah dan itu juga menjadi apa ya salah satu problem besar di pendidikan di Indonesia dimana guru-guru kemudian ya bener kayak yang tadi dikatakan Isan saat ada pengawas evaluasi gurunya tidak siap dalam evaluasi pendidikan di Indonesia juga memang paradigma itu masih apa ya kasarnya itu cetek gitu loh masih rendah nah ini juga yang perlu dibereskan di Indonesia terkait dengan problematikanya bahwa makna pendidikan itu benar-benar harus dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting gitu loh dalam kehidupan manusia proses pendidikan itu begitu dari saya oke ada lagi dari teman-teman yang lain kalau tidak ada silakan untuk Mas Isan sebagai pemantik memberikan closing statementnya terkait bab satu ini oh itu ada tanggapan dari Mas Aldi tentang kualitas kompetensi guru PPG atau program produksi guru setahu saya tetap mengharuskan lulusan perguruan tinggi keguruan agar dapat menjadi guru yang bersertifikat dan lulusan perguruan tinggi yang umum atau non guru pun juga diterima dalam program tersebut menurut teman-teman perlu gak sih ada PPG bagi lulusan perguruan tinggi umum atau non keguruan tetap diperbolehkan untuk mengikuti PPG kalau perlu apa fungsi pembedaan antara perguruan tinggi keguruan dan perguruan tinggi non guru terima kasih silahkan mas Isen kalau mau menanggapi untuk yang ditanya ke mas Aldi ini saya kurang kurang mengetahui ya mungkin mas Fauzan bisa mohon maaf sebelumnya oke saya saya kurang mengetahui juga sih cuman beberapa dapat informasi bahwa memang sebenarnya tidak semua orang seharusnya idealnya tidak semua orang bisa mengajar Pak Jimmy Paat dosen dari UNJ ketua dari perhimpunan anti korupsi itu bilang kalaupun semua orang bisa mengajar atau jadi guru di Indonesia bubarkan saja LPTK atau lembaga pendidikan perguruan kependidikan jadi bubarkan saja LPTK kalau semua orang bisa menjadi guru itulah kemudian yang jadi bahan protes orang kenapa boleh gitu ya mas Aldi boleh orang-orang lain yang non keguruan mengikuti PPG program profesi guru nah masalahnya kata Pak Jimmy Paat bersama Pak Pias waktu itu di diskusi dia bilang karena lulusan keguruan pun tidak bisa mengajar tidak dalam artian karena sarjana kependidikan itu dinilai dari ilmu pendidikan atau pedagogi nah masalahnya sarjana-sarjana pendidikan kita tidak mengerti bagaimana sih teori dan aplikasi dari pedagogi itu sendiri pedagogi dan pedagogi makanya dulu pernah diprotes kenapa mata kuliah didaktif atau cara mengajar cara mendidik itu dihapus sepengetahuan saya di tulisannya Pak Pias dulu tahun 1970-an pernah ada yang namanya mata kuliah didaktik didaktik itu mendidik calon guru untuk bagaimana sih cara mendidik siswa bagaimana sih mendidik siswa yang benar-benar bagus gitu nah mungkin disitu permasalahannya yang kemudian karena tidak sedikit ya orang-orang yang dari non keguruan bisa mengajar lebih baik bisa mengajar lebih bagus dari teman-teman yang di kampus untuk harus jadi guru gitu makanya sampai sekarang PPG masih diperbolehkan untuk orang-orang yang guru ini kritik untuk LPTK sih kata Pak Jimmy Paat bahwa yang diajarkan ke mahasiswa apa aja sih karena jujur saya sendiri di semester kemarin mendapatkan mata kuliah ilmu pendidikan hanya mendapatkan teorinya saja tidak mendapatkan bagaimana sih seorang guru idealnya mendidik seorang anak itu bagaimana metodenya bagaimana inovasinya bagaimana kontekstualisasinya bagaimana dan ya begitulah yang bisa saya sampaikan bagaimana Mas Aldi ada teman-teman yang lain boleh lagi bertanya oh iya izin melanjutkan ya menarik melanjutkan pertanyaan pernyataan dari siapa dari Fauzan ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan pertanyaan Mas Aldi ya ada kritik juga bahwa lembaga pendidikan atau yang membuka S1 soal kependidikan kayak PGSD dan sebagainya itu terlalu mudah untuk dibuka sehingga banyak sekali universitas yang membuka produk PGSD yang kualitasnya belum kita bisa harapkan gitu loh maksudnya ini semakin menjamur tapi kualitasnya belum bisa apa ya namanya belum bisa bagus lah nah kemarin dari mana seminar mana ya pokoknya ada seminar kayaknya di auditorium tahun lalu atau 2019 gitu ada yang menarik gitu loh perguruan tinggi yang membuka produk pendidikan itu terlalu banyak tapi kualitasnya tidak ditingkatkan akhirnya lulusan-lulusan itu belum ya tadi katakan belum bisa ya belum bisa apa yang kita harapkan lah kualitasnya sehingga ada ada satu pemikiran yang menarik bahwa harusnya yang membuka S1 ke pendidikan itu harus di apa ya namanya diperketat artinya supaya bisa tersaring perguruan tingginya yang bagus sehingga hasilnya itu bagus gitu ya harusnya sama gitu ketatnya atau bergensinya dengan fokus ke dokteran lah katakan karena gimana gitu guru itu membentuk karakter membentuk pola pikir anak gitu sama halnya dengan dokter yang menunjukkan berbagai penyakit gitu sehingga ada pemikiran yang menarik bahwa LPTK atau yang buka S1 itu diperketat sehingga kualitasnya itu baik gitu loh sesuai standar yang memang tinggi gitu ya meskipun tidak bisa dilakukan sekarang ya tapi mungkin bisa bertahap gitu tapi ini satu hal yang menarik gitu supaya lulisan kependidikan kita memang berkualitas yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan meskipun bukan satu-satunya jalan oke makasih mas minu kalau tidak ada lagi yang ingin berpendapat silahkan untuk pemantik memberikan closing statementnya terkait bab satu bukunya pak tias ya mungkin menurut aku ya pemerintah kita itu harus ngebuat grand plan gitu kayak garis besar bagaimana kita tuh memandang pendidikan gitu entah dari guru kepala sekolah dinas pendidikan kepala daerah lingkungan masyarakat gitu apalagi pemerintah gitu pokoknya harus ada grand plan gitu untuk mengatasi permasalahan pendidikan itu yang kompleks gitu gak bisa di satu-satu-satu-satu gitu di atas tapi harus kayak dikaitin gitu dalam satu grand plan gitu tapi kalau pemerintah kita masih fokus dalam siklus lima tahunan yang dikatakan mas itno tadi sekeren apapun idunya sekeren apapun inovasinya gak jalan gitu kayak sebatas lima tahun udah gitu kayak waktu di kelas Pak Amri itu kebijakannya sekedar sekedar yang penting kelihatan kerja lah oleh masyarakat gitu mungkin itu yang saya sampaikan oke terima kasih untuk pemantik setelah menyampaikan closing statementnya mungkin saya sebagai moderator ya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita acara bincang obrol kita pada sore hari ini bahwa ada pergeseran makna dari era Soekarno kemerdekaan sampai reformasi di era Soekarno masalah pendidikan kita terdapat pada anggaran dan fasilitas atau sarana-perasaran pendidikan yang kurang memadai sedangkan di era Soeharto karena kebetulan kita dapat rezeki nomplok yaitu oil booming atau minyaknya berlimpah dan laku di pasaran fasilitas bukan menjadi masalah lagi tapi yang menjadi masalah adalah kuatnya intervensi politik dari pemerintah orang baru kemudian hal itu masih berlangsung sampai sekarang dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menggambarkan bahwa politik masih mencengkram dunia pendidikan dalam artian segala kebijakan segala turunan program-program masih dan orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan pendidikan masih diwarnai dengan mobilisasi dan politisasi kemudian pendidikan bukan lagi menjadi upaya untuk membebaskan manusia atau menjadi memanusiakan manusia membebaskan manusia dari kebodohan keterbelengkauan kemiskinan dan seterusnya tapi menjadi pasar atau komoditas dan wahana indoktrinasi ideologi kemudian di era sekarang hal tersebut masih berlanjut dengan adanya ketidak maksimalan sekolah dalam pendidik birokratisasi dan administrasi serta fokus pendidikan yang sampai sekarang masih kabur roadmap-nya belum sampai sekarang masih belum ada belum jelas mungkin itu dari saya jangan lupa teman-teman bahwa program dari Departemen Penanganan atau Literasi Masa ini masih berlanjut sampai dua minggu sekali dan untuk dua minggu ke depan kita menyambung ya terkait intervensi politik maka ada kaitannya dengan yang namanya PAMIU dari negara masyarakat kita yakni ganti menteri ganti kebijakan jadi Pak Tias dalam bab duanya membahas kenapa sih Indonesia setiap ganti menteri ganti kebijakan dan bagaimana implikasinya itu akan kita bahas di dua minggu ke depan jadi untuk teman-teman yang telah bergabung dalam grup Literasi Masa tidak perlu keluar karena kita bakal membahas bab-bab selanjutnya dan tentu akan menjadi akan seru sekali dan pada bab-empatnya juga akan kita temui yang namanya bab matinya profesi guru dan itu kita akan banyak bahas tentang LPTK tentang PPG dan seterusnya terima kasih teman-teman atas partisipasinya mohon maaf atas segala kekurangan saya moderator mohon dudiri dan minta maaf apabila ada kesalahan kata dan seterusnya sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb selamat sore teman-teman minta maaf minta maaf minta maaf minta maaf